Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan Sarifa Elektronik Teknisi peralatan elektronik dan tutorial Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara Memperbaiki sebuah televisi LED dengan merek Polytron Dan TV ini sepertinya sudah Dimodifikasi ya Sudah dimodifikasi oleh Bengkel sebelumnya ya Terlihat disini Tombol powernya Sudah menggunakan Saklar ya Saklar biasa Ini saklar untuk Adaptor ya Dan polytron ini Adalah tipenya Excel light ya Dan tipe bagian belakang ini Dengan nomor seri PLD24D600W Dan yang sudah dimodifikasi oleh Bengkel lagi Yaitu Pada bagian belakang ini Sudah di Kasih kipas angin ya Ini Mungkin bertujuan untuk Mendinginkan mainboard ya Atau power supply Kemudian Kemudian pada bagian ini Sepertinya sudah ada Sperepad yang Pernah diganti ya Sepertinya itu Sperepad IC Inverter ya Ini dudukannya ya TV ini Tidak dipasangkan di dinding ya Gasnya Karena masih menggunakan kaki Baik sebelum saya melanjutkan Video tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Like, share, dan komen Silahkan subscribe dulu ya Dan jangan lupa Nyalakan tombol lonceng notifikasi Agar teman-teman selalu mendapatkan Informasi tutorial-tutorial terbaru Tentunya dari Serifa Elektronik Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Sebanyak-banyaknya Oke Sekarang saya akan coba Menyalakan TV-nya ya Dengan menyolokkan Stop kontak Ke Lister Oke Pada TV ya Tombol power sudah menyala ya Indikator power Menyala Kemudian indikator Lampu Biru juga sudah menyala ya Coba Sekarang Saya tekan Power ya Saya tekan power pada Tombol ya Apakah TV bisa menyala ya Ternyata Ternyata TV masih juga tidak Menandakan tanda-tanda mau hidup ya Baik sekarang Kita bongkar bodinya ya Nah untuk membuka kaki televisi ini Yaitu kita dengan menggunakan Kita menggunakan obeng ya Kita lepaskan baut bagian bawah di kaki TV ini ya Oke seperti ini Mohon maaf ini yang Ini asap perokok ya Bukan asap Televisi yang kebakar ya Karena Menggunakan Saya memang orangnya Perokok ya Supaya ini Nah tidak ngantuk ya Suggesti saya Itu hanya Bagi orang perokok Namun Bagi orang yang Beda-beda lagi ya Kemudian kita lepaskan Baut-baut di sebelah sini ya Sini-sini semua Di pinggir ini Kemudian di pinggir ini Juga kita lepaskan Di sini Kita lepaskan ya Semua baut yang berada di belakang Kita lepaskan semuanya Oke selanjutnya kita Bongkar ya Bodi bagian belakang ya Kita conggel Dari atas ya Dari atas kita conggel Menggunakan Pinset gapnya ya Baik teman-teman ya Sekarang saya mendapati Sebuah elko Dengan ukuran 1000 micro 35 volt ya Dan elko-nya adalah Ini teman-teman ya Elko-nya adalah ini Yang bagian Bagian bawahnya Mengalami Kerusakan ya Coba kita ukur Elko-nya ya Kita ukur elko-nya Menggunakan Multimeter Atau kapasitas Simeter ya Silahkan teman-teman Perhatikan ya Kita Ukur elko-nya Ada berapa Apakah Masih ada 1000 micro Atau Tidak ya Bisa teman-teman Perhatikan ya 940 micro ya Jadi Kurang separoh ya Dan ini Saya nyatakan Rusak ya Dan sudah Saya lakukan Penggantian Pada elko-nya ya Itu Ini elko-nya ya Pada bagian Tegangan output Ke mainboard ya Pada sebelah soket ini Ada elko 470 micro 50 volt Kemudian sebelahnya ini Elko 1000 micro 25 volt Saya ganti Saya ganti Menggunakan elko-elko 1000 micro 35 volt ya Oke Sekarang kita Coba Menyalakan tv-nya Oke Sekarang kita Coba untuk Menyalakan tv ya Namun sebelumnya Saya pasangkan dulu Soket antenanya Oke Sekarang kita Colokkan Stop kontak Ke listrik ya Kita Nyalakan Kita pasang Colokkan Stop kontak Bisa teman-teman Perhatikan ya Lampu Indikator on Pada merah ini Sudah menyala ya Kemudian Lampu Indikator Light ya Sudah menyala Warna Biru ya Sekarang kita Coba Tekan Tombol Power Pada mainboard Atau tv Kita tekan Oke Kita lihat Bagian bawah Sudah ada Tulisan Polytron ya Namun Ini Gelombangnya Kalau tidak ada Coba saya Pindah ke Program lain Alhamdulillah TV sudah Menyala Kita tinggal Memindah Belombangnya Ini Mungkin Channel Pada Posisi Pada Posisi Yang tidak ada Belombang Baik teman-teman Demikian Tutorial Cara Memperbaiki Sebuah TV LED Dengan Merk Polytron Dengan Tipe Yang sudah Saya Sebutkan Di depan Tadi Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Semua Yang Lagi Belajar Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima